Halo, selamat menikmati! aku pakai Nutrisari dan ini ada sedikit agar-agar kemudian tentu saja ada susu ada gula dan sedikit air ayo guys kita ikuti bagaimana cara membuat dalgona fruity cara membuatnya sama seperti dalgona kopi kemarin ya guys disini aku pakai Nutrisari Rasa Mangga 2 buah kemudian aku pakai gula pasir 2 sendok skip kemudian kemudian 2 sendok awam kemudian kita kocok garis ini guys baru beberapa titik sudah melalui agak mengembang kemudian kemudian gulanya belum terlalu larut kemudian 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 kita kocoknya kemudian 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 sudah kucing sudah mengembang hmmm kita masikan dulu nih kemudian 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 sekarang kita waktunya plating nah kita masukkan es bati dulu kemudian kita masukkan agar-agar seperti ini jatuh oke ngepot kelap ya guys nih guys nih kemudian kita masukkan susu ini guys aku masukkan tadi off kehabisan eh memory eh baterai jadi sudah lah ini itu kan guys sudah aku masukkan seperti kemarin yang dalgona kopi bagusan guys nih kita menghiasnya pake cukup chip yang warna-warni biar cantik ini hmm hmm jadah 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 nah ini guys hasilnya dalgona rasa mango bikinnya sangat praktis ekonomis tentu saja oke guys selamat mencoba adik